Sebagian orang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh di syurga ini. Ada yang bertanya, Ustadz, di syurga nanti apa ada GP, Ustadz? Pertandingan motor ya. Apakah ada seperti itu? Ya motor GP. Kita katakan, ngapain sampai ke sana pikirannya? Di dalam syurga itu ada kenekmatan yang lebih dari itu dan jauh lebih dari itu. Inna ashabal jannatil yauma fi syugulin fa'kihun. Kenekmatan di syurga ini sudah menyebukkan ahli syurga. Di ayat ini dikatakan, sungguh ahli syurga itu pada hari ini benar-benar berada di atas kesibukan yang melalaikan mereka. Maksudnya melalaikan di sini sudah melalaikan nekmat-nekmat yang lainnya. Dikatakan sebagian ahli tafsir, kesibukan di sini adalah kesibukan memecahkan keperawanan ya, bidah dari atau istri. Jadi nanti bidah dari itu selalu perawan. Selalu perawan. inna ansha'nahunna insha'ah faja'alnahunna abekarah. Kami menjadikan bidah dari itu langsung. Langsung dewasa. Ya, seperti itu. Kemudian kami selalu menjadikan mereka itu ya, selalu perawan. Sudah dipecah, perawanan, keperawanan, kembali lagi. Dipecah, kembali lagi. Penduduk syurga itu sibuk dengan itu. Dan penduduk syurga diberikan kekuatan seratus laki-laki. Ya, ini semuanya ada dalilnya ya. Maksudnya, kalau sudah seperti itu, apakah orang akan memikirkan ya, nekmat-nekmat yang lainnya. Belum lagi kenekmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu merupakan kenekmatan yang tertinggi di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah setelah seperti ini masih memikirkan motor GP, sepak bola, badminton. Tidak akan berpikir seperti itu. Intinya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kita jawab, saya tidak tahu apakah di syurga ada itu atau tidak. Karena tidak ada dalil. Tapi yang jelas yang ada di syurga itu sudah melalaikan kita dari nekmat-nekmat yang lainnya. Kita benar-benar berada di puncak kebahagiaan yang tidak ada campuran kesedihan sedikitpun. Itulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingatlah ini. Dan ini hanya bisa kita raih dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita korbankan sedikit yang ada di kita untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.